Intro Kapolda Kepri meminta kerjasama masyarakat dan pemda setempat dalam pemberantasan narkoba dan penyakit masyarakat Hal tersebut disampaikan Kapolda Kepri dalam tatap muka dengan FKPD, Toko Masyarakat, Toko Agama, TNI dan personil jajaran Polres Bintan hari selasa kemarin Kapolda Kepri melakukan tatap muka dan dialog langsung dengan FKPD, Toko Masyarakat, Toko Agama, TNI dan personil jajaran Polres Bintan di Aula Kantor Bupati Bintan Dalam arahannya Kapolda meminta peningkatan komunikasi dan partisipasi dari instansi lintas sektoral guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Dalam sebutannya Kapolda Kepri memberikan apresiasi atas masyarakat yang meminta dilakukan tes urin secara berkala terhadap pejabat dan pimpinan daerah Angkat pimpinan dan pejabat daerah itu bersih dari masalah narkoba Permintaan ini disampaikan terkait adanya pimpinan dan pejabat daerah yang bermasalah dan tersandung dengan kasus narkoba belakangan ini Dalam kesempatan ini masyarakat meminta diaktifkan yang peran Bapinkan Tikmas hingga ke desa dan kampung-kampung Hal ini dilakukan upaya warga dapat dengan mudah melapor bila terjadi tindak kriminal di wilayah mereka Dari Bintan, Kumar Arusution, MNC Media, melaporkan Polda Kepri terus melakukan pemberantasan dan penjagaan narkoba di wilayah Kepulauan Riau Narkoba tersebut dibawa masuk oleh para sindikat jaringan internasional melalui sejumlah pelabuhan tikus Maraknya peridara narkoba di wilayah Kepulauan Riau menjadi perhatian khusus pihak kepolisian Polda Kepri Untuk mencegah masuknya barang haram itu kewaspadaan dan penjagaan terhadap pintu-pintu masuk pelabuhan diperketat Keberadaan pelabuhan tikus di wilayah Kepri ditengah rai menjadi penyebab sulitnya mencegah masuknya barang haram tersebut Direkturat Polisi Perairan Polda Kepri Kompespol Hiro Henrianto Bakhtiar saat mendampingi ke Polda Kepri dalam kunjungan kerja di Bintan mengatakan penjagaan terhadap masuknya narkoba dan barang ilegal melalui pelabuhan tikus tidak hanya menjadi tugas kepolisian semata namun perlu kerjasama dengan instansi lain termasuk biat cukai, sah bandar, dan pemda setempat Keterlibatan dan partisipasi masyarakat menangkal masuknya narkoba dan barang ilegal sangat diperlukan pelabuhan tikus kebanyakan berada di lokasi terpencil dan jauh dari pantuan aparat Dari Kabupaten Bintan, Afandi Pohan, MNC Media, melaporkan Pemirsa, serunya jalan-jalan dan menikmati wisata di Pulau Karimun seputar Kepri akan kembali untuk Anda sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!